Dua macam perasaan berperang di hati siangki, yang satu mendorong yang lain menahan. Untung pada saat itu perasaannya yang tajam dapat merasa betapa perahu bergoyang sedikit. Cepat ia menoleh dan tampaklah dua orang laki-laki meloncat ke atas perahu. Gerakan mereka ringan bagai burung, membuktikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Bayangan beberapa orang lagi tampak berloncatan di perahu-perahu yang berada di pelabuhan, juga di pantai tak jauh dari situ. Peraunya telah terkepung. Seorang di antara dua laki-laki yang sudah meloncat ke perahu itu dahinya berhias mutiara, itulah salah seorang di antara Cap Ji Leong, jago-jago Tian Leong Pang yang tersohor lihai. Kau gagah suling emas kembali terdengar suara kawe ilan bar bisik dan siangki yang masih menoleh ke belakang itu seperti ditusuk jantungnya. Kiranya gadis ini tadi bukan memuji dia yang gagah, melainkan memuji suling emas di dalam mimpi. Mengingat akan sikap dan persangkaannya sendiri tadi, dengan muka merah saking malu siangki meloncat bangun sambil menyambar tongkatnya. Kalian siapa dan mau apa mengganggu kami bentaknya sambil melintangkan tongkat di depan dada. Akan tetapi sebagai jawaban, dua orang itu sudah mencabut gelok masing-masing, menerjang maju sambil berteriak, Kepung! Tangkap sepasang anjing muda ini. Siangki marah sekali, tongkatnya berkelebat dan saking dasyatnya serangan tongkatnya, dua orang itu berseru kaget dan meloncat mundur, keluar dari perahu. Yeu siangki menoleh dulu sebelum mengejar, dan melihat betapa kawe ilan sudah bangkit duduk mengucek-ucek mata, ia berseru. Kawe ilan, setan-setan itu sudah datang, hayo bantu aku masni mereka setelah berseru demikian, pemuda ini dengan gerakan gesit telah melayang keluar dari perahu ke darat. Sebentar saja ia sudah diketung dan alangkah kagetnya ketika ia mendapat kenyataan bahwa yang mengekungnya adalah 12 orang yang memakai mutiara di dahinya. Kedua belas orang Cap Ji Leong, jagoan dari Tian Leong Pang lengkap berada di situ. Dan di samping 12 orang ini masih ada sedikitnya 30 orang laki-laki tinggi besar yang merupakan anak buah mereka dan kesemuanya sudah siap dengan senjata di tangan. Hebat, pikirnya dengan hati kecut. Akan tetapi karena keadaan mendesak, ia tidak mau banyak cakap lagi dan cepat ia menggerakkan tongkatnya yang panjang sambil berteriak. Kiranya 12 ekor cacing dari Tian Leong Pang yang datang. Kalian mau apa? Teranggut tongkatnya tertangkis oleh sepasang pedang panjang di tangan seorang yang berwok, tinggi besar dan bermata lebar. Inilah Ma Kyu, atau Tian Leong Pang Chu, ketua perkumpulan itu, juga merupakan orang pertama atau pimpinan Cap Ji Leong yang tersohor. Shang Ki sudah pernah mendengar tentang orang ini, akan tetapi belum pernah bertemu. Kini ia dapat menduganya dan pantas saja tangkisan tadi demikian kuat, pikirnya. Makin tidak enak hatinya karena ia maklum bahwa kali ini ia menghadapi banyak lawan pandai. Orang muda, siapapun adanya engkau, jangan mencampuri urusan kami. Pergilah kalau kau ingin selamat. Kami hanya membutuhkan mutiara hitam, kata Ma Kyu yang marah sekali mengingat akan semua perbuatan mutiara hitam yang pernah mengacaukan Tian Leong Pang bersama seorang pemuda berandalan bernama Teng Hao Lem. Tadinya ketika ia mendapat laporan, hatinya girang, menyangka bahwa mutiara hitam yang dilaporkan bersama seorang pemuda di perahu itu tentulah Teng Hao Lem. Kiranya pemuda tampan itu hanya pengemis muda yang tidak dikenalnya. Sebagai ketua Tian Leong Pang yang merasa derajatnya jauh lebih tinggi, tentu saja Ma Kyu tidak mau melayani pengemis muda ini maka mengeluarkan ucapan seperti itu. Panas juga hati Siang Ki mendengar ucapan itu. Ia tahu bahwa ketua Tian Leong Pang ini memandang rendah kepadanya, maka sambil mengangkat dada ia menjawab. Jika tak salah dugaanku, engkau tentulah yang bernama Ma Kyu, yang menjadi pimpinan Cap Ji Leong dan juga menjadi ketua Tian Leong Pang. Orang jemel sudah mengenal tidak lekas pergi bentak seorang di antara Cap Ji Leong. Tian Leong Pang Chu. Biarpun jalan kita bersimpangan, namun sudah lama aku mendengar tentang Tian Leong Pang dan Cap Ji Leong. Ketahuilah, aku adalah Pang Chu dari Hong Sim Kaipang. Dan Mutiara Hitam adalah sahabatku. Kuharap, mengingat akan kedudukan kita bersama, engkau suka melihat mukaku dan tidak mengganggunya. Kalau engkau berkeras, marilah kita sama-sama Pang Chu dari perkumpulan besar melihat siapa di antara kita yang lebih unggul. Ma Kyu dan Sute-Sutenya terkejut dan memandang lebih teliti. Kiranya pengemis muda ini adalah Pang Chu dari Hong Sim Kaipang. Tentu saja mereka sudah mendengar akan sepak terjang Pang Chu baru ini, betapa Hong Sim Kaipang di bawah pimpinan Pang Chu muda ini telah membasmi golongan pengemis baju bersih yang tadinya menguasai Kaipang Kaipang, perkumpulan pengemis, di daerah Kang Hu. Karena para pengemis golongan baju bersih adalah sekutu Tian Leong Pang, maka tentu saja 12 orang Cap Ji Leong ini menganggap Yeu Siang Ki sebagai musuh. Ah, kiranya engkau jembel muda pengacau itu? Bagus kau datang menyerahkan diri Ma Kyu mementa dan sepasang pedangnya berkelebat menyambar. Siang Ki yang sudah siap cepat menggerakkan tongkat, sekaligus menangkis sepasang pedang itu dan membalikan tongkat mengirim serangan dengan tusukan ke arah perut yang gendut. Ma Kyu meloncat ke kanan, dan pada saat itu 11 orang Sutenya yang menyaksikan gerakan cepat Siang Ki segera maju mengeroyok. 12 ekor cacing Tian Leong Pang tak tahu malu terdengar bentakan Kawe Ilan di susu sinar hijau pedang Siang Bok Kiam. Gadis ini sudah melompat maju dan begitu ia memutar pedangnya, 4 batang pedang lawan telah dapat tertolak mudur berikut pemiliknya. Akan tetapi pada saat itu anak buah yang bertubuh tinggi besar dan mereka ini adalah bekas-bekas bajak sungai yang sudah taklu kepada Siang Bin Lomo, kini maju mengepung Kawe Ilan. Bagus, makin banyak makin baik. Memang pedangku sudah khas darah teriak gadis itu sambil membabat kesekelilingnya. Hebat bukan main gerakan Kawe Ilan ini dan lebih-lebih karena para pengeroyoknya yaitu para bajak laut, hanya mengandalkan tenaga besar dan kekasaran saja, maka dalam sekejap metel, terdengar teriakan kesakitan dan 5 orang sudah roboh mandi darah. Kalau Kawe Ilan dengan enaknya membabati para pengeroyoknya, adalah Yeu Siang Ki yang benar-benar menghadapi pengeroyokan berat. Cap Jiliong terdiri dari orang-orang pandai dan mereka ini bergerak bukan sembarangan, melainkan menurut aturan dalam bentuk barisan yang amat rapi dan kuat. Tingkat kepandayan Yeu Siang Ki sudah tinggi. Andai kata Cap Jiliong maju seorang demi seorang, biarpun Makiyu sendiri takkan dapat menangkan pemuda ini. Akan tetapi begitu Cap Jiliong maju bersama dalam bentuk barisan yang mengurung rapat, Siang Ki menjadi reput sekali dan terdesak hebat. 12 orang itu menggunakan bermacam-macam senjata sehingga gerakan mereka itu bagi Siang Ki amat kacau balau dan sukar diduga. Karena itulah maka pemuda ini hanya dapat memutar tongkat melindungi tubuhnya dari hujan senjata para pengeroyok yang rata-rata memiliki tenaga luekang cukup besar. Biarpun ia sedang mengamuk, Kwe Ilang tidak melepaskan perhatiannya terhadap Siang Ki yang ia tahu menghadapi pengeroyokan Cap Jiliong yang lihai. Maka ia dapat melihat betapapun lihainya, pemuda itu reput sekali menyelamatkan diri dari ancaman senjata-senjata lawan. Maka ia lalu berseru keras, merobohkan dua orang pengeroyok terdepan lalu sekali meloncat ia sudah tiba di luar barisan Cap Jiliong yang mendesak Siang Ki. Pedangnya berkelebat menyerbu barisan Cap Jiliong dari belakang sehingga tiga orang anggota barisan terpaksa membalikan tubuh dan menangkis, kemudian secara teratur sekali mereka bergerak diikuti teman-temannya dan dilain saat Kwe Ilang telah terkurung pula bersama Siang Ki. Siang Ki, mari kita rasmi cacing-cacing yang menjemukan ini seru Kwe Ilang marah sambil memutar pedangnya menerjang kepungan. Akan tetapi barisan itu teratur rapi sekali dan betapapun lihainya pedang Kwe Ilang, karena sekaligus ditangkis oleh sedikitnya tiga senjata secara berbareng, ia kalah tenaga dan berbalik ia pun dijadikan sasaran hujan senjata. Kwe Ilang, kita berdua beraduk punggung Siang Ki berseru dan Kwe Ilang yang maklum akan maksud temannya. Segera ia membelakangi pemuda itu dan kini mereka berdiri saling membelakangi. Dengan demikian, kedudukan mereka lebih kuat dan tidak perlu lagi mereka membagi perhatian ke belakang karena bagian belakang masing-masing telah terlindung sehingga perhatian dapat dicurahkan ke depan. Bahkan kanan-kiri dapat terjaga oleh kedua orang muda perkasa ini. Benar saja, setelah beradu punggung dua orang muda ini dapat melawan lebih ringan dan biarpun kadang-kadang para pengepungnya berlari-lari memutari mereka, kedua orang muda ini tidak usah ikut berlari-lari takut diserang dari belakang lagi. Mereka melayani dengan tenang dan kini mendapat kesempatan untuk balas menyerang, sungguhpun serangan mereka kurang berhasil karena selalu ditangpis oleh banyak lawan. Diam-diam Siang Ki menjadi gelisah karena balasan lawan benar-benar hebat. Andai kata dia dan Kwe Ilang dapat bertahan mengandalkan kegesitan, tenaga dan ilmu silat mereka yang lebih tinggi tingkatnya, namun sampai berapa lama mereka mampu bertahan? Di luar barisan 12 orang Tian Leong Pang ini masih terdapat puluhan orang anak buah mereka. Ma Kiyu yang memimpin sute-sutenya ketika melihat betapa barisannya tidak berdaya menghadapi dua orang muda yang benar-benar liai itu, menjadi penasaran dan marah sekali. Tak disangkanya bahwa ketua Hong Sim Kai Pang yang masih muda ini ternyata juga amat liai sehingga diam-diam ia harus meragukan kepandainya sendiri, apakah ia akan sanggup menghadapi orang muda itu satu lawan satu. Ia lalu memberi aba-aba dalam bahasa rahasia perkumpulannya. Mendengar aba-aba ini 12 orang Cap Jililong itu lalu berlari-lari mengelilingi dua orang muda itu dan makin lama lingkaran itu menjadi makin jauh. Awas yang ki berseru keras. K.W. Ilan yang sudah menduga segera memutar pedangnya, melindungi tubuhnya dari sambaran senjata-senjata rahasia mereka, yaitu Sin Seng Piao yang berbentuk bintang. Juga Siang Ki memutar tongkatnya sehingga sebentar saja di sekitar mereka berdiri berserahkan senjata rahasia musuh. Hebatnya, tidak hanya Sin Seng Piao yang menyambar bagaikan hujan, kini banyak anak panah yang dilepas oleh anak buah bajak. Sibuk sekali Siang Ki dan K.W. Ilan menghadapi hujan serangan senjata rahasia ini. K.W. Ilan, kau larilah, letak serbu sayap kiri, aku membantu dan melindungimu, kau harus lari terdengar Siang Ki berkata dengan nafas memburu. Ketika K.W. Ilan melirik tanpa menghentikan putaran pedangnya, ia terkejut melihat pemuda itu terlukap pundak kirinya sehingga mengeluarkan darah. Huh, enak kau bicara. Kau kira aku pengecut yang takut mampus. Kau lihat. Sambil berkata demikian, tangan kiri K.W. Ilan bergerak menyambitkan jarum-jarumnya ke sebelah kanan. Sinar hitam menyambar dan terdengarlah jerit-jerit kesakitan di susul robohnya lima anggota bajak yang menjadi korban sambaran jarum-jarum hijau beracun. Akan tetapi gerakan ini hampir mencelakakan K.W. Ilan juga karena dengan gerak serangannya ini, putaran pedangnya kurang kuat dan kalau ia tidak cepat meloncat ke kiri, tentu ia menjadi korban sambaran sebuah di antara puluhan senjata rahasia. Tiada guna, mereka terlalu banyak dan lihai. Lekas kau lari selagi ada kesempatan K.W. Ilan. Ih, kalau kau takut, kau larilah. Aku tidak takut, akan ku lawan sampai mampus. Aku tidak takut, tapi aku ingin kau menyelamatkan diri, jangan pikirkan diriku. Eh, orang bernama Yew Syangki. Apakah kau mau menjadi orang gagah sendiri dan aku harus menjadi pengecut? Tidak, kalau kita lari, harus lari bersama. Kalau melawan terus juga harus berdua jawab K.W. Ilan dengan kukuh dan suaranya jelas bernada kemarahan. Ah, kau bodoh kata Syangki sambil memutar tongkat dan mengebutkan lengan baju, lalu melompat tinggi. Biarpun sudah terluka ternyata ia masih gesit sekali. Bukan berani atau takut, melainkan kita harus gunakan otak. Kalau melawan terus dan keduanya mati, siapa akan tolong? Kau lari dulu, kalau aku tertawan, masih ada kau yang menolongku. Kenapa nekat? Hayo lekas serbu ke sayap kiri, aku bantu kau melarikan diri. K.W. Ilan menjadi gemas sekali. Sambil memutar pedang menangkis senjata rahasia, ia berhasil menangkap sebuah peluru bintang dan cepat mengembalikannya dengan sambitan kuat. Kembali terdengar jerit seorang anggota bajak roboh dan tewas. Aku punya rencana. Hayo kau lindungi aku mentaknya kepada Syangki, kemudian tanpa memberi kesempatan kepada pemuda itu untuk membantah, ia sudah meloncat dan menyerbu, bukan ke kiri melainkan ke kanan. Yang mengurung di sebelah kiri adalah anggota-anggota termuda Cap Ji Leong dan ketika bertempur tadi Syangki sudah dapat melihat bahwa sayap kiri ini yang paling lemah. Akan tetapi gadis ini sekarang malah menyerbu sayap kanan di mana terdapat Makiu, ketua Tian Leong Pang yang tentu saja paling kuat di antara adik-adiknya. Karena melihat K.W. Ilan sudah menyerbu, tentu saja ia pun tak dapat mencegah. Cepat ia melindungi gadis itu dari dekat. Makiu terkejut dan cepat ia bersama adik-adiknya menyambut serangan K.W. Ilan dan sekaligus tiga orang menangkis sedangkan tiga orang lain membalas dengan serangan dari kanan-kiri. Akan tetapi K.W. Ilan tidak peduli akan serangan ini, bahkan ia terus menerjang maju ke arah Makiu dengan tikaman dan sabetan pedang bertuli-tuli. Melihat ini, tiga orang anggota Cap Ji Leong menjadi girang dan mengira bahwa serangan mereka tentu akan mengenai sasaran. Terang-terang-terang tangkisan tongkat Syangki amat kerasnya sehingga golok dan pedang yang mengancam K.W. Ilan itu sampai terpental dari tangan pemegangnya. Akan tetapi karena Syangki sudah terluka dan dalam tangkisan ini ia mempergunakan terlalu banyak tenaga, maka ketika Ruyung di tangan Cap Ji Leong keempat menyambar tunggung, ia tidak dapat menghindar lagi sehingga punggungnya kena hantaman Ruyung. Syangki mengeluh dan cepat memutar tubuh menggerakkan tongkat. Robohlah orang Cap Ji Leong pemegang Ruyung itu dan pingsan karena perutnya terkena sodokan tongkat. Akan tetapi Syangki yang menjadi gelap pandang matanya oleh hantaman Ruyung di punggungnya tadi juga roboh karena pada saat itu, dua buah peluru bintang yang mengandung racun telah menyambar dan mengenai dada dan leharnya. Syangki roboh pingsan dengan tongkat masih terpegang rat-rat. Pada saat yang hampir berbareng, Kwe Ilan yang menyerang Makiyu juga telah berhasil. Dengan gerakan seperti burung wale terbang miring, gadis itu melompat menghindarkan sambaran sepasang pedang Makiyu, kemudian dari samping atas tangan kirinya bergerak dan tanpa dapat dicegah lagi jari-jari tangannya yang kecil halus namun kuat dan cekatan itu telah menotok punggung Makiyu. Makiyu mengeluarkan jeritan parau dan roboh, kedua pedangnya terlepas. Sebelum adik-adik seperguruannya mampu menolongnya, Kwe Ilan sudah meloncat turun, menginjakan kaki kirinya pada tubuh Makiyu yang pingsan itu, menodongkan pedangnya ke dada ketua Tian Leong Pang ini sambil membentak. Mundur semua atau kurobek perut ketua Tian Leong Pang. Ancaman yang dikeluarkan dengan suara nyaring penuh hamarah ini berhasil. Orang-orang Tian Leong Pang yang tadinya sudah menggerakan senjata hendak membunuh siangki yang sudah tak berdaya itu menarik kembali senjata masing-masing, juga mereka yang hendak menyerbu Kwe Ilan kini terpaksa melangkah mundur. Akan tetapi sepuluh orang Cap Ji Leong yang belum terluka masih mengurung tubuh siangki yang sudah pingsan. Mereka bukan orang bodoh dan melihat kepala mereka terjatuh di tangan gadis itu, mereka pun mengurung dan menawan siangki. Bebaskan kawanku itu, baru aku akan membebaskan ketua Tian Leong Pang. Kembali Kwe Ilan membentak dan pedangnya masih ditodongkan ke arah dada Makiyu. Seorang di antara sepuluh anggota Cap Ji Leong yang bertubuh kurus bermuka pucat melangkah maju mewakili teman-temannya. Ia melihat betapa banyaknya anak buah bajak yang roboh menjadi korban nona perkasa itu, dan melihat pula betapa nyawa ketuanya terancam bahaya maut. Akan tetapi ia pun melihat betapa bulu Makiyu bergerak-gerak, tanda bahwa ketuanya itu tidak pingsan. Memang dalam hal ini Kwe Ilan kurang menghargai kepandaian lawan. Ia tidak tahu bahwa Makiyu berjuluk Tai Lec Kwe I, setan bertenaga besar, memiliki gua kang yang bukan main kuatnya sehingga jalan darah di tubuhnya seakan-akan terlindung oleh otot-otot baja dan kulit besi. Tadi ketika terkena toto kang, ketua Tian Leong Pang ini hanya puyeng sebentar akan tetapi jalan darahnya tidaklah terhenti seperti yang disangka Kwe Ilan. Ia hanya setengah pingsan sebentar saja, dan kini ia sudah sadar kembali. Akan tetapi dasar ia cerdik, ia diam saja karena maklum bahwa sedikit saja ia bergerak, Tentu gadis yang sakti ini akan curiga dan menusuk dadanya. Hem, mutiara hitam, kata anggota Cap Jililong yang bermuka pucat tadi, keadaanmu tidak menguntungkan, akan tetapi kau masih membuka mulut besar. Kau boleh mengancam ketua kami akan tetapi kami pun dapat mengancam nyawa kawan baik dan kekasihmu ini. Hahaha, wajah Kwe Ilan menjadi merah sekali, pandang matanya melotot dan ia membentak. Baik, kau boleh bunuh dia, akan tetapi selain ketuamu ini kubunuh, juga semua orang Tian Leong Pang takkan kubiarkan hidup. Tiba-tiba anggota Cap Jililong yang bermuka pucat itu bersuit nyaring dan mereka berbareng menerjang maju pada saat makil menggerakkan tubuh bergulingan menjauhi Kwe Ilan. Gadis itu kaget sekali. Kalau ia menghadapi penyerbuan mereka, tentu ketua Tian Leong Pang itu terlepas dari tangannya. Sebaliknya kalau ia mengejar dan menyerang maju yang bergulingan, tentu ia akan menjadi korban serbuan 10 orang Cap Jililong. Tentu saja yang terpenting adalah menyelamatkan dirinya sendiri, karena kalau ia roboh, berarti siang kitakan dapat tertolong lagi. Dengan geram ia memutar pedangnya menyambut serbuan 10 orang anggota Cap Jililong itu. Demikian hebat gerakan pedangnya yang dirangsang kemarahan sehingga tubuhnya berkelebat lenyap dan gerakan pedang yang aneh itu tidak saja dapat menangkis senjata yang mengancamnya, juga ia berhasil pula merobohkan dua orang pengeroyok. Sungguh pun pedangnya tidak mengenai tepat, hanya menyerempet saja namun dua orang anggota Cap Jililong itu roboh karena terluka dekat leher. Segera kawe ilan dikurung oleh sisa anggota Cap Jililong dan anak buah Tian Leong Pang yang amat banyak. Terdengar suara makil marah sekali, seret ketua jembel itu dan bawa pergi. Siapkan barisan emgi, senjata rahasia, keroyok iblis bertina ini. Makin bingung dan gelisah hati kawe ilan mendengar perintah yang dikeluarkan ketua Tian Leong Pang ini. Ia masih belum berpengalaman seperti siang ki. Andai kata ia menurut nasihat Yeu siang ki dan menyelamatkan diri, agaknya tidak terlalu sukar bagi kawe ilan untuk meloloskan diri di dalam kegelapan malam. Namun gadis ini luar biasa beraninya dan juga tak dapat menahan kemarahannya. Melihat betapa temannya terancam bahaya maut, ia tidak pedulikan lagi akan keselamatan diri sendiri, terus saja mengamuk seperti seekor naga sakti. Namun makiu yang maklum akan kelihayan gadis ini dan menghendaki agar gadis ini ditawan dalam keadaan hidup, lalu mengatur barisan. Mereka lalu mengeluarkan tambang-tambang yang diayun-ayun untuk menyerimpung kedua kaki kawe ilan, di samping itu hujan senjata rahasia membuat kawe ilan sibuk bukan main. Selain ia harus menghindarkan diri dari hujan senjata, ia pun harus berloncatan karena kakinya diancam oleh ayunan tambang-tambang yang dipegangi para pengeroyok dari depan dan belakang serta kiri kanan. Kini ia terkepung rapat dan andai kata ia mempunyai maksud hati untuk melarikan diri sekalipun sudah tak mungkin lagi, sudah terlambat. Sementara itu, makiu yang cerdik dan banyak siasat diam-diam sudah mengambil jaring yang berada di tepi sungai, jaring para nelayan yang dijemur di tepi sungai. Diam-diam ketua Tian Leong Pang ini mengatur siasat dan alangkah kaget hati kawe ilan ketika tiba-tiba banyak sekali jaring melayang dari atas menyelimutinya. Ia berusaha memutar pedang memelah diri. Banyak jaring yang robek oleh pedangnya, akan tetapi tiba-tiba kakinya terasa sakit tertusuk senjata rahasia anak panah, sehingga ia terhuyung-huyung. Pada saat itu beberapa buah jaring menutup tubuhnya, dan ada tambang melibat kakinya dan mencegalnya. Betapapun kuatnya kawe ilan, ia tidak dapat mempertahankan diri lagi dan roboh terguling. Para anggota Tian Leong Pang bersorak-sorak dan sebentar saja tubuh kawe ilan sudah dilibat-libat jaring. Ia tertawan dalam libatan jaring-jaring itu dan hanya mampu memaki-maki akan tetapi sama sekali tidak dapat meronta lagi. Maki yang memimpin orang-orangnya membawa pergi kawe ilan dan Yeu Siangki sebagai dua orang tawanan penting. Masih untung bagi dua orang muda itu. Kawe ilan adalah gadis yang pernah mengacau Tian Leong Pang akan tetapi juga mengaku sebagai utusan Pak Sin Ong yang mengirim kuda hitam, maka ia bukan orang biasa dan oleh makyu akan dibawa dan dihadapkan kepada Xiao Bin Lomo yang kini hendak mengadakan hubungan dengan barisan HSI Sia. Ada pun Yeu Siangki adalah ketua Hong Sim Kaipang yang menjadi musuh besar Butek Siulam karena pemuda ini berani memusuhi para pengemis baju bersih, maka juga merupakan orang penting yang patut dihadapkan kepada Xiao Bin Lomo untuk diambil keputusan nasibnya. Selain ini, juga makyu yang melihat kecantikan kawe ilan merasa sayang kalau membunuh gadis ini secara begitu saja. Rombongan orang Tian Leong Pang ini lalu pergi meninggalkan desa Chichung, sebagian naik kuda dan ada yang berjalan kaki mendorong dua buah kereta kecil, yaitu kereta tawanan yang bentuknya seperti kurungan binatang buas di mana menggeletak Yeu Siangki yang pingsan dan kawe ilan yang memaki-maki di sepanjang jalan. Lembah Sungai Nuki yang meluncur turun dari lareng gunung Kaoli Kung San memang merupakan tempat yang selain amat indah, juga amat strategis untuk dijadikan tempat persembunyian para pendeta Tibet yang memimpin sisa pasukan HSI Sia. Lembah ini penuh dengan hutan-hutan liar, tanahnya amat subur dan selain banyak ketumbuhan yang dapat menjadi bahan makanan, juga di situ banyak terdapat binatang hutan. Di samping ini semua, keadaan daerah pegunungan yang amat sukar didatangi orang itu merupakan daerah sunyi dan tidaklah mudah bagi musuh untuk datang menyerbu. Karena tempat itu dijadikan markas untuk Bolek Chowosu, tokoh pendeta jubah merah dari Tibet bersama anak buahnya dan pasukan HSI Sia, maka di situ telah dibangun pondok-pondok darurat yang cukup besar. Sisa pasukan yang menyerbu nancao dan gagal karena dapat dipukul mundur, sebagian besar sudah mengalihkan rencana ke utara untuk memasuki dan mengganggu perbatasan kerajaan sang. Akan tetapi Bolek Chowosu yang suka dengan markas baru ini, hanya menyerahkan penyerbuan atau pengacauan itu kepada anak buahnya, sedangkan ia sendiri beristirahat di markas baru ini, ditemani siang emosini yang biarpun tua namun masih kelihatan cantik dan menyenangkan hatinya, apalagi kalau diingat bahwa hadirnya iblis betina ini di sampingnya merupakan pembantu yang amat boleh diandalkan ilmu kepandainya menghadapi musuh. Dan kakek berkepala gundul yang wajahnya masih tampan ini maklum bahwa setelah ia berhasil merusak dan membunuh tokoh-tokoh bengkau, tentu akan banyak lawan tangguh yang mencarinya. Biarpun usahanya menyerbu Nan Chow gagal dan pasukan H.S.I.S. ya dipukul mundur, namun hati Bolek Chowosu tidaklah terlalu kecewa. Pertama, ia memang tidak terlalu ingin menaklukan Nan Chow karena yang ia incar adalah kerajaan sang. Kedua, ia telah berhasil membunuh ketua bengkau dan para tokohnya sehingga ia dapat membalas kekalahannya daulu. Ketiga, anak buahnya juga sudah cukup puas karena dalam penyerbuan itu mereka merampas banyak harta benda dan menculik banyak wanita muda. Untuk kakek pendekta yang hanya menggunakan kependektaannya sebagai kedok belaka ini saja disediakan belasan orang gadis rampasan yang tercantik, sehingga sambil beristirahat di lembah nyuki yang kakek ini akan dapat bersenang-senang sepuas hatinya. Juga siang emu-seni yang tidak ambil pusing akan apa yang dilakukan bekas kekasihnya, menjadi amat girang ketika ia dapat menculikkan Hongki, putra bungsu kambusin. Ia melihat bahwa selain anak berusia 11 tahun ini amat tampan dan berwatak gagah, juga memiliki darah murni dan tulang bersih sehingga terpenuhilah kebutuhannya untuk menyempurnakan ilmunya Hun Beng Tzu Hoat. Siang emu-seni memesan kepada para penjaga untuk menjaga tawanan anak kecil ini baik-baik dan setiap hari supaya diberi makan minum secukupnya, bahkan diberi hidangan lezat yang sudah ia campuri obat untuk memperkuat keadaan tubuh anak itu sebelum ia pergunakan untuk keperluan ilmunya. Akan tetapi tidaklah mudah memujuk dan membohongi kambhonki. Anak ini semenjak diculik dan dibawa ke dalam rimba, lalu dijebloskan ke dalam kamar tahanan selalu memperlihatkan sikap melawan dan menentang. Sedikitpun anak ini tidak pernah menangis sejak ditangkap. Ia tidak mengenal takut dan selalu menolak apabila diberi makan. Setidaknya, ia menerima makanan dengan sikap menentang dan baru mau makan sedikit kalau tidak ada penjaga melihatnya, ini pun hanya untuk menjaga agar ia tidak kelaparan saja, sedangkan sisanya ia lemparkan ke lantai. Sebab itu tidaklah mengherankan, walaupun sudah diberi makanan dan minuman yang lezat dan berlebihan, ditunggu sampai 1-2 pekan tubuh honki tidak makin segar, melainkan makin kurus dan pucat. Setengah bulan kemudian, pada pagi hari itu siang emosin ini sendiri datang memasuki kamar tahanan honki yang berpintu jeruji besi dan terkunci dari luar. Melihat masuknya wanita cantik berpakaian mewah dengan rambut terurai panjang yang mengeluarkan bau wangi memabokan itu, sepasang mace honki sudah bersinar-sinar seperti mengeluarkan kilat. Wanita inilah yang bersama pendekta gundul berkaki buntung yang membunuh ayah bundanya, dan wanita inilah yang telah menculiknya, menotok dan memondongnya sambil berlari seperti terbang cepatnya ke tempat ini. Melihat wanita ini memasuki kamar tahanan yang bersih dan tidaklah seburuk kamar tahanan biasa, hanki melangkah mundur sampai kedua kakinya menyentuh tempat tidur, lalu ia duduk di pembaringannya. Matanya tak pernah berkedip memandang wanita ini, jantungnya berdebar karena di samping kemarahan dan kebenciannya, ia dapat menduga bahwa wanita ini tak mungkin berniat baik terhadap dirinya. Sejenak siang emosin ini memandang dengan matanya yang genit, kemudian ia tersenyum, menggeleng-geleng kepalanya dan berkata, suaranya halus dan manis. Anak baik, namamu kam hanki, bukan? Ah, mengapa kau mengecewakan hatiku? Kau tidak mau makan dengan baik-baik sehingga tubuhmu makin kurus. Kenapa kau menyiksa dirimu? Aku sayang padamu, hanki. Kalau sayang kenapa kau bunuh ayah bundaku? Tidak, kau jahat dan biarkan aku pergi dari sini sambil berkata demikian, hanki yang melihat betapa pintu tahanan yang kokoh kuat itu kini sudah terbuka, lalu mengerahkan tenaga dan melompat ke arah pintu untuk melarikan diri. Betapapun juga ia adalah putra suami istri pendekar, sejak kecil sudah menerima gemblengan dasar-dasar ilmu silat sehingga gerakannya cepat dan sebentar saja ia sudah lari keluar menerobos pintu. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya terbetot ke belakang, bahkan melayang kembali ke dalam kamar. Hanki meronta dan kaget sekali melihat betapa tubuhnya sudah terbelit rambut yang hitam dan harum memabokan, kemudian ia mendengar suara tertawa merdu yang amat dibencinya itu. Hai hai hik, kam hanki, kau tampan dengan limu besar. Bagus. Hanki hendak meronta, namun sia-sia. Rambut itu seperti hidup, membelit dan mengikatnya, membuat kaki tangannya tak dapat bergerak. Ia tahu-tahu telah berada di atas dada wanita itu seperti dipegangi rambut yang amat kuat. Kedua tangan iblis bertina itu mulai membelai-belainya, mengelus-elus kepala, merabah-rabah muka, dagu dan leher, mengurut-turut dada dan punggung penuh kasih sayang. Namun sentuhan-sentuhan ini menimbulkan rasa dingin dan ngeri di hati hanki, seakan-akan bukan kedua tangan, melainkan ratusan ekor ular yang menggeliat-geliat dan merayap-rayap di sekujur tubuhnya. Akan tetapi ia tidak mampu bergerak, hanya menatap wajah yang amat dekat itu dengan metel, terbelalat. Karena wajah wanita itu amat dekat dengan wajahnya, ia merasa betapa hawa panas keluar dari mulut dan hidung wanita itu menyentuh pipinya, dan ia melihat betapa wajah itu sebenarnya penuh gurat-gelurat halus tersembunyi di balik bedak dan yanci. Ia makin serem dan ngeri. Hai hai hik, anak baik, anak tampan dan ganteng. Engkau tampan dan ganteng seperti kambusin, ayahmu. Hai hik, ayahmu dahulu pernah menjadi kekasihku, tahukah kau anak baik? Dia amat cinta kepadaku, hai hik. Bohong hanki tidak begitu mengerti akan arti ucapan wanita ini, akan tetapi mendengar bahwa ayahnya mencinta iblis betina ini, mana ia mau percaya. Hai hai hik, siapa bohong? Kau lebih tampan dari dia, hem, kulitmu lebih halus, darahmu lebih bersih dan murni, hem, tiba-tiba wanita itu mencium dahinya, tipinya hidungnya, bahkan kemudian mulut yang merah itu mencium mulutnya. Hanki gelagapan hampir pingsan, mengira bahwa wanita itu akan menggigiti dan seperti seekor serigala akan memakannya. Ia merasa ngeri, jijik, takut dan terutama sekali marah. Ketika siang emau sini mencium mulutnya seperti orang jila, atau lebih mirip dengan seekor kucing yang hendak menggerogot di tubuh tikus, hanki merasa betapa dada di mana tubuhnya menempel itu terengah-engah, merasa betapa mulut yang mencium bibirnya itu panas terengah dan betapa rambut yang membelit tubuhnya mengendur. Saking takut, jijik dan marahnya, ia menggunakan kesempatan selagi rambut yang membelitnya itu mengendur, ia merontas sekuat tenaga sambil menarik mukanya ke belakang. Gerakannya yang tiba-tiba membuat ia merosot dan cepat kedua tangannya merangkul pundak dan leher siang emau sini, kemudian dengan buas dan terdorong kemarahan meluap-luap, hanki membuka mulutnya dan menggigit terenggorokan siang emau sini. Mulutnya bertemu kulit leher yang halus, terus saja ia menggunakan giginya yang kuat menggigit sekuat tenaga, bertekad untuk menggigit dan tidak akan melepaskan gigitannya biarpun ia dipukul sampai mati. Ayah siang emau sini menjerit lirih. Dia adalah seorang wanita yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, bahkan jarang ada tokoh kengau yang dapat menandinginya. Dia adalah seorang di antara Tiantelio KWI, enam iblis bumi langit, yang tersohor puluhan tahun, dan bahkan dialah satu-satunya orang di antara enam iblis yang masih hidup. Ilmu kepandayannya amat hebat bahkan mengerikan bagi banyak tokoh kengau. Baru ilmunya memergunakan rambut panjang saja sudah sukar dicari jagoan yang mampu menghadapinya, belum lagi ilmunya yang disebut tokhyat l'atlek, yaitu semacam pukulan darah beracun, bukan main kejinya. Akan tetapi karena dalam detik-detik tadi ketika ia mencium honki, ia dikuasai oleh nafsu binatang karena menghilangkan kemurnian darah dan kebersihan tulang anak itu, maka ia berada dalam keadaan seorang mabok, dan pada detik-detik itu semua tenaga sakti seakan-akan melayang meninggalkan raganya yang dikuasai oleh nafsu binatang dan semua pikiran dan perasaannya hanya ditujukan akan kenikmatan menguasai darah dan sum-sum bocah itu untuk menyempurnakan ilmu yang sedang dilatihnya. Inilah sebabnya mengapa gigitan honki dengan tepat mengenai sasaran, bahkan kulit tenggorokannya robek oleh gigitan itu. Padahal dalam keadaan biasa, bukan kulit lehernya yang robek, melainkan gigi anak itu yang rontok. Betapapun juga, sebagai seorang berilmu tinggi, hanya sedetik siang emosin nih terkejut. Kalau saja ia bukan orang yang memiliki kesaktian luar biasa, agaknya dalam kaget dan marah ia tentu sekali menggerakkan jari tangan membunuh anak itu. Namun ia cukup sadar bahwa ia amat membutuhkan bocah ini, maka ia tidak menurunkan tangan maut, melainkan menggunakan tangan mengetuk perlahan tengkuk honki. Bocah itu mengeluh dan gigitannya terlepas, lalu roboh di atas pembaringannya karena dilemparkan, dalam keadaan pingsan. Siang emosin nih merabat tenggorokannya dan tersenyum memandang anak itu. Hebat, bisiknya, kulit meherku sampai pecah-pecah terluka, ia lalu melangkah keluar dan memanggil penjaga yang datang berlarian. Jaga baik-baik anak ini dan mulai sekarang, semua hidangan dariku untuknya harus dia makan, kalau perlu dijejalkan ke dalam mulutnya secara paksa. Ketika malam hari itu honki siuman dari pingsannya, ia bergidik angeri dan jijik teringat akan peristiwa pagi hari tadi. Ia merasa beruntung masih hidup. Semalaman itu ia duduk termenung memikirkan pengalamannya. Yang selalu ternih yang dipelinganya adalah pengakuan siang emosin nih bahwa mendiang ayahnya dahulu adalah kekasih iblis bertina itu. Ia tidak sedih untuk mempercayai hal ini, akan tetapi entah bagaimana, ucapan itu selalu teringat olehnya. Tentu saja anak ini sama sekali tidak mau percaya karena ia menjunjung tinggi kepada mendiang ayahnya, seorang pendekar dan menantu ketua bengkau. Padahal apa yang diucapkan iblis bertina itu memang ada benarnya. Pernah kambusin menjadi kekasih iblis bertina ini dahulu, akan tetapi kekasih paksaan karena kambusin melayani semua kehendak dan nafsu iblis yang emosin nih dalam keadaan tidak sadar karena telah dicekoki obat perampas semangat. Pada keesokan harinya, seperti biasa pagi-pagi sekali orang sudah mengantar makanan lezat untuknya. Akan tetapi bedanya, kali ini yang datang mengantar makanan adalah seorang hwasyo jubah merah yang bermuka bengis. Kau makan ini, kalau tidak mau akan ku jejalkan ke mulutmu secara paksa, hwasyo itu mengancam sambil menyeringai, tampak giginya yang besar-besar dan berwarna kuning dekil. Melihat gigi besar-besar kuning dekil dan mencium bau memuakan dari mulut hwasyo yang didekatkan di mukanya itu saja sudah membuat hankimual perutnya dan tidak ada nafsu makan sama sekali biarpun perutnya lapar. Apalagi karena ia masih marah terhadap siang emosin nih. Wajah yang cukup bengis itu tidak mendatangkan rasa takut pada hati anak pemberani ini. Aku tidak sudi. Kau makan sendiri ia menjawab sambil membuang muka. Hahaha, memang ku harapkan kau akan menolak, biar puas hatiku menjejalkan makanan ini di mulutmu, bocah bandel bentak hwasyo itu dan secepat kilat tangan kirinya yang penuh bulu hitam itu meraih, mencengkeram pundak honki dan menarik naik anak ini mendekat. Ia tidak pedulikan honki meronta-ronta, mendudukan anak itu di pangkuannya dan menelikung kedua lengan anak itu. Tangan kirinya lalu membuka mulut honki secara paksa. Tentu saja amat mudah bagi hwasyo yang memiliki tenaga besar dan berkepandaian tinggi ini untuk memaksa honki membuka mulut, kemudian ia menjejalkan makanan itu dalam mulut honki. Bocah ini tersedak-sedak, terengah-engah dan karena makanan itu dijejalkan sampai menutup leher dan menghalangi jalan pernafasannya, mau tak mau ia terpaksa harus menelannya. Percuma saja honki meronta-ronta, dan percuma saja ia berusaha untuk tidak menelan makanan, karena hal ini tidak mungkin. Akhirnya semua makanan semangkok penuh itu terjejal ke mulut dan memasuki perutnya. Masakan ini memang lezat dan hal ini sudah diketahui honki yang kadang-kadang makan pula, akan tetapi dijejal seperti ini lenyaplah rasa lezatnya. Ketika hwasyo itu selesai menjejalkan makanan dan melemparkan tubuh honki kembali ke atas ranjang, dua butir air match meloncat keluar dari match honki yang melotot dan hingga di atas kedua pipinya. Ia memandang hwasyo itu dengan mata melotot penuh kebencian. Akan tetapi hwasyo itu mengebut-ngebutkan bajunya dan berkata, Aku masih ingin sekali menjejalkan makanan beberapa kali sampai perutmu penuh dan bibirmu robek. Hahaha setelah berkata demikian, hwasyo itu keluar dari kamar. Penjaga segera datang, mengambil mangkok dan menutup pintu lalu menguncinya. Setelah berada seorang diri, honki duduk terlongong. Hampir ia menangis menggerung-gerung kalau saja hatinya tidak menahannya. Ia tidak mau menangis, apalagi di depan hwasyo itu. Ia tidak mau memberi kesenangan pada musuh-musuhnya dengan tangisnya. Akan tetapi honki seorang anak yang cerdik. Ia pun maklum bahwa kalau ia tidak mau makan, tentu hwasyo itu memenuhi ancamannya dan kalau sampai dijejali lagi, berarti ia mengalami penghinaan dan agaknya hal itu menyenangkan hati si hwasyo bengis. Inilah sebabnya maka mulai saat itu, setiap kali hwasyo itu membawa masakan, ia segera memakannya dengan sukarela sampai habis. Luar biasa sekali hasilnya. Dalam waktu sepekan saja tubuh honki menjadi gemuk, dagingnya penuh, kedua pipinya kemerahan dan sepasang matanya bersinar-sinar tajam. Inilah hasil obat kuat dalam masakan-masakan yang dibuat oleh siang emosini sendiri. Obat yang mengandung hawa panas, memanaskan darah dan menguatkan tulang, menambah sum-sum. Han Ki merasa sehat dan kuat, hanya ia sering kali kepanasan sampai sering ia membuka bajunya di waktu siang, tidak kuat karena merasa tubuhnya seolah-olah terbakar. Dan kini yang membawa datang makanan bukan lagi hwasyo bengis. Agaknya karena Han Ki tidak pernah menolak untuk makan hidangan, siang emosini tidak mau lagi menggunakan hwasyo untuk mengancam, dan kini masakan dibawa datang oleh penjaga biasa. Penjaga itu seorang haesisya, biarpun cukup kuat dan galak, akan tetapi tidak mempunyai watak sadis, suka menyiksa, seperti hwasyo itu. Malam itu si penjaga kembali datang membawa makanan untuk Han Ki. Mungkin malam ini yang terakhir kau di sini, kata si penjaga sambil lalu. Berdebar jantung Han Ki mendengar ini. Mengapa? Aku hendak dia pakan tanyanya. Penjaga itu tertawa mengejek. Apalagi? Kau anak musuh, tidak disembelih sejak dulu sudah untung. Haha, agaknya sini suka kepadamu. Entah bagaimana aku tidak tahu. Hehehe, menurut pikiranku, kau masih terlalu kecil, mana bisa melayaninya? Tentu saja Han Ki tidak mengerti maksudnya, akan tetapi ia dapat menduga bahwa tentu akan terjadi hal-hal yang tidak baik atas dirinya. Harus sekarang ku laksanakan, pikirnya. Untung atau buntung? Hidup atau mati, tidak ada pilihan lagi. Paman yang baik, apapun yang akan terjadi, sampai mati aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Han Ki sengaja terisak-isak seperti bocah terharu dan menangis. Belasan hari lamanya, si penjaga diam-diam amat kagum menyaksikan Han Ki. Bocah berusia sebelas tahun menjadi tawanan, namun tak pernah menangis, tak pernah mengeluh, tak pernah ketakutan. Maka kini melihat Han Ki menangis di depannya dan menyatakan tidak melupakan kebaikannya, ia tentu saja terheran-heran. Huh? Apa maksudmu? Selama ini kau telah menjaga diriku, Paman. Aku tidak punya apa-apa, hanya ini ku bawa dari rumah orang tuaku, akan ku tinggalkan kepadamu sebagai kenang-kenangan dan balas budi. Dari balik bajunya, Han Ki mengeluarkan sebuah benda yang macamnya seperti sehelai tetambang, akan tetapi sesungguhnya adalah baju dalamnya yang terbuat daripada setrap putih dan yang selama ini ia pilih-pilih menjadi seperti tali. Tadinya ia melepas baju dalam ini karena merasa tubuhnya panas, akan tetapi ketika ia bermain-main dan memilin-milinnya, timbulah gagasan untuk menyelamatkan diri dengan tali istimewa ini. Huh? Apa ini orang haesisya yang belum banyak mengerti tentang benda-benda milik orang kota memandang heran? Inilah kalung jimat para bangsawan di Nancao, Paman. Sebagai cucu ketua Bengkau, aku selalu memakai kalung ini. Kau diamlah, biar aku memakaikannya kepadamu, Paman, dan kau akan tahu nanti bagaimana besar manfaatnya, tanpa menanti jawaban. Han Ki memutari tubuh penjaga itu dan berdiri di belakangnya. Orang haesisya itu terlampau heran dan ingin tahu, maka ia hanya tersenyum menanti. Beginilah pakainya, Paman. Han Ki lalu menggunakan kedua tangan memegangi kedua ujung tali sutra itu, mengalungkan secepatnya di leher penjaga, kemudian ia membelit-belit kedua ujung pada lengannya dan menarik sekuat tenaga. Orang haesisya itu terkejut, merontah hebat. Namun Han Ki sekarang sudah menempelkan tubuh pada punggungnya seperti seekor lintah, kedua kakinya mengempit pinggang, kedua tangan sekuat tenaganya menarik ujung tali. Semenjak kecil Han Ki telah digembleng orang tuanya, maka ia telah memiliki dasar tenaga dalam. Namun, andai kata ia tidak kebetulan diberi makan obat yang dicampurkan dalam masakan oleh siang emosin nih, kiranya tenaga anak berusia 11 tahun ini belum tentu akan dapat mencekik si penjaga yang kuat. Kebetulan sekali, pengaruh obat siang emosin nih luar biasa hebatnya, membuat tenaga dalam anak itu bertambah kuat beberapa kali lipat. Beberapa menit lamanya orang haesisya yang tak dapat berteriak dan tak dapat bernafas itu merontah-rontah, bergulingan, namun tubuh anak itu tetap lengket di punggungnya dan akhirnya ia berkelojotan dan matanya mendelik, lidahnya terjulur keluar. Setelah penjaga itu tidak berkutik lagi, barulah Han Ki melepaskan cekikan talinya lalu meloncat menjauhi. Seluruh tubuhnya berpeluh, bukan hanya karena hawa panas yang menyelubungi tubuhnya, juga karena tegang dan tadi mengerahkan tenaga. Ia memegangi kedua kaki penjaga itu dan menyeretnya. Ia sendiri merasa heran mengapa tubuh penjaga itu demikian ringan. Ia tidak tahu bahwa bukan tubuh si penjaga yang ringan, melainkan tenaganya yang kini menjadi amat kuat. Diseretnya mayat itu ke bawah pembaringannya dan ditariknya cilam pembaringan ke bawah sehingga menutup di kolong pembaringannya. Kemudian ia mengatur letak guling bantal, ditutupnya dengan selimut sehingga sepintas lalu tampak seolah-olah ia tidur dan berselimut dari kaki sampai menutupi kepala. Setelah itu dengan cepat namun hati-hati ia keluar dari pintu, menutupkan pintu dan mengancingkannya dari luar. Ia tidak tahu sama sekali bahwa tempat ia ditahan itu merupakan kamar belakang dari bangunan yang menjadi tempat tinggal Bolek Chowicu dan Sian Emou Sinni. Bangunan ini biarpun dibuat secara darurat, namun amat luas. Disinilah Bolek Chowicu tinggal ditemani gadis-gadis rampasan yang menempati beberapa buah kamar-kamar besar ini, sedangkan Sian Emou Sinni tinggal terpisah. Karena dari kamar tahanan itu tidak ada jalan keluar kecuali melalui ruangan belakang dan yang pertama-tama menembus ke kamar Sian Emou Sinni yang selalu ingin berdekatan dengan kamar tahanan calon korbannya, maka ketika Han Ki menyelingap keluar dan berjalan melalui lorong dalam rumah itu, ia makin mendekati kamar Sian Emou Sinni seperti seekor kelinci mendekati sarang macan. Tiba-tiba suara ketawa cekikikan membuat ia berhenti bergerak dan merasa jantungnya seakan-akan copot karena suara ketawa itu ia kenal sebagai suara Sian Emou Sinni. Suara itu keluar dari jendela yang tepat berada di pinggir kepalanya, jendela kamar Sian Emou Sinni. Dengan jantung berdebar Han Ki lalu mengintai dari celah-celah daun jendela, menahan napas. Untung bahwa ia bertelanjang kaki sehingga tapak kakinya tidak menerbitkan suara. Sedikit saja ada suara tentu takkan terlepas dari pelingas Sian Emou Sinni dan Bu Wilek Chowisw yang berada di kamar itu. Hai hai hik, kau baju buntung tua bangka tak bermalu terdengar suara Sian Emou Sinni. Han Ki yang mengintai kini melihat kakek yang kaki kirinya buntung dan bertubuh tinggi besar berjubah merah, sedang duduk bersilah di atas pembaringan yang indah. Kakek ini tersenyum-senyum dan wajahnya yang tampan itu masih kelihatan muda dan sehat. Tangan kanannya memegang sebuah cawan emas yang besar. Sian Emou Sinni rebah dengan kepala di atas pangkuan Bu Wilek Chowisw, rambutnya yang panjang terurai sampai ke lantai. Wanita ini tertawa-tawa dengan sikap genit dan manja, lalu menyambung kata-katanya. Kau sudah tua bangka akan tetapi hatimu lebih muda daripada orang yang paling muda. Masih kurangkah perempuan muda yang kau keram di sini? Masa kau menginginkan pula dua orang darah itu? Bu Wilek Chowisw yang sudah mendekatkan cawan emas pada bibirnya, menunda minumnya dan memandang wajah yang menengadah di atas pangkuannya, tersenyum dan berkata, Kim Bwe, setua ini kau masih cemburu ia tertawa bergelak. Sian Emou Sinni cepat bangkit duduk dan matanya mendelik. Tua bangka menyebalkan. Aku cemburu padamu. Huh, memalukan. Kau tahu aku tidak cemburu, aku tidak peduli kau akan mengumpulkan ribuan perempuan seperti juga kau tidak cemburu dan peduli kalau aku mengumpulkan ribuan pemuda-pemuda tampan. Akan tetapi, dua orang darah itu adalah putri Kambusin, mereka itu adalah cucu-cucu ketua bengkau yang sudah berhasil kita bunuh. Mereka tadinya dapat lolos, sekarang dapat tertawan oleh murid-muridmu, itu baik sekali. Kenapa tidak lekas bunuh mereka? Makin lama mereka dibiarkan hidup, makin banyak pula kesempatan bagi mereka untuk lolos. Lebih baik kita singkirkan bahaya di hari depan kita. Hmm, omonganmu selalu benar, Kim B.W.E. Akan tetapi, aku merasa sayang untuk membunuh mereka begitu saja. Seperti juga bocah laki-laki yang akan kau ambil darah dan sum-sumnya, dua orang darah itu adalah keturunan orang pandai, mereka memiliki tulang yang baik dan darah bersih, juga, hmm, amat cantik jelita. Malam ini, aku janji padamu, mereka akan kutundukan mau atau tidak mau, dan besok masih belum terlambat untuk membunuh mereka. Huh, dasar macu keranjang. Akanku lihat besok, kalau kau belum bunuh mereka, aku sendiri yang akan turun tangan. Bolek Chowishu mendekatkan mukanya dan mencium pipi siang emosin ni. Sambil tertawa ia mendekatkan cawan emas pada bibirnya, tetapi kembali ia menunda karena siang emosin ni berkata mencelak. Kau akan mencelakai dirimu dengan minuman seperti itu. Hahaha, mana bisa celaka? Darah ular salju amat besar hal siatnya, tentu saja terutama sekali kepada aku. Kau tahu, aku ahli Imkeng aku membutuhkan racun dingin untuk memperkuat tenagaku, tidak seperti kau yang suka akan yang panas-panas, hahaha. Pada saat itu terdengar pintu terketok dari luar. Han Ki yang sejak tadi mengintai dan mendengarkan dengan wajah pucat dan tubuh menggigil saking gelisahnya mendengar dua orang kakak perempuannya juga tertawan, menjadi makin kaget dan cepat-cepat ia menarik kepalanya, mendekam di bawah jendela yang gelap. Ia hanya mendengarkan Sambil menahan nafas. Akan tetapi ternyata bahwa yang datang memasuki kamar itu adalah seorang pendeta jubah merah anak buah Bolek Chowisoo dan mereka bicara dalam bahasa Tibet yang sama sekali tidak dimengerti Han Ki. Kemudian terdengar Bolek Chowisoo memaki-maki, juga siang emosin ini berseru marah. Mari kita lihat bagaimana macamnya iblis itu terdengar mereka meninggalkan kamar. Setelah keadaan di situ sungi, barulah Han Ki berani menggerakkan lehernya mengintai. Kamar itu kosong. Hatinya berdebar. Kedua orang kakaknya tertawan pula. Di mana? Dengan hati-hati ia lalu naik ke atas jendela, lalu memasuki kamar itu. Tubuhnya masih gemetar dan jantungnya masih berdebar. Lehernya seperti dicekik, amat kering dan haus. Keadaan sudah amat sunyi dan agaknya ia akan dapat melarikan diri. Akan tetapi ia mendengar bahwa dua orang kakaknya tertawan, lenyaplah keinginan hatinya untuk melarikan diri. Ia lama menyelidiki dan mencari di mana kedua orang kakaknya ditahan dan ia akan berusaha menolongnya. Bau harum sedap menarik perhatiannya. Cawan emas itu masih di atas meja dan isinya penuh. Agaknya bau lekco wisu tidak sempat meminumnya, keburu datang pelapor yang membuatnya marah-marah dan meninggalkan kamar. Mencium bau sedap dan melihat isi cawan yang kuning kemerahan dan jernih, makin kering rasa tenggorokannya. Sebagai putra pendekar yang dilatih silat sejak kecil, Han Ki tidak asing dengan arak, karena seringkali ia diharuskan minum arak obat untuk memperkuat tulang-tulangnya dan membersihkan darahnya. Dalam keadaan gelisah ia menjadi khas sekali, melihat arak dalam cawan emas itu tak dapat ia menahan keinginan hatinya. Tanpa banyak pikir lagi ia lalu menyambar cawan emas dan menuang isinya ke mulut. Sedap dan manis. Rasa enak membuat ia minum terus sampai cawan itu kosong. Ketika ia melempar kembali cawan ke atas meja, ia mengeluh dan terhuyung-huyung ke kanan-kiri. Tubuhnya terasa aneh sekali, sebentar rasa panas yang selama ini memenuhi tubuhnya menjadi makin panas seperti terbakar, akan tetapi di lain saat menjadi dingin sampai giginya atas bawah saling beradu dan tubuhnya menjigil. Selain ini, di dalam dada dan seluruh tubuhnya terjadi tarik-menarik antara dua macam tenaga raksasa yang membuat tubuh anak itu terhuyung-huyung dan kemudian roboh lahonki dalam keadaan pingsan di atas lantai dalam kamar siangnya mau sini. Apakah yang terjadi pada anak ini? Dia menjadi korban pengaruh dua macam obat yang bertentangan. Mula-mula ia dijejali makanan yang mengandung hawa panas luar biasa, yang membuat darahnya seolah-olah mendidih dan tubuhnya menjadi panas sekali. Kemudian tanpa ia ketahui, ia minum obat dalam cawan emas, obat yang disangkanya arak biasa. Padahal obat itu adalah milik bolek cowesu, obat yang mengandung hawa dingin luar biasa karena terbuat daripada darah ular salju. Dengan demikian dua macam obat berbahaya yang memiliki daya kekuatan luar biasa, panas dan dingin, bertemu di dalam tubuhnya, diserap oleh darahnya yang menjadi medan pertempuran antara dua kekuatan. Darahnya keracunan secara hebat sekali. Ketika akan roboh pingsan, dari mulut anak ini keluar pisikan. Aku harus menolong kedua enciku, kakak perempuanku, harus kutolong mereka. Seperti kita ketahui atau dapat menduga, dua orang enci anak ini, Kamsiang Kui dan Kamsiang Hui, telah lenyap ketika mereka sedang menonton pertandingan antara Syao Bin Lomo melawan Kiyang Liyong. Pada saat Syao Bin Lomo meledakan senjata rahasianya yang mengeluarkan asap tebal, dua orang gadis itu secara tiba-tiba roboh tertotok. Mereka kaget dan heran sekali karena tidaklah sebarang orang mampu merobohkan mereka begitu mudah dengan serangan gelap dari belakang. Akan tetapi ketika mereka melihat bahwa yang mengempi tubuh mereka dengan kedua lengan adalah seorang pendeta gundul jubah merah yang berkoki satu, tahulah mereka bahwa nyawa mereka terancam maut. Mereka terjatuh ke dalam tangan musuh besar mereka, Bawilek Chowiswuyang Sakti, yang telah membunuh ayah bunda dan kakek mereka. Ketika kakek itu tidak segera membunuh mereka dan menjebloskan mereka ke dalam kamar tahanan, dibelenggu dan dijaga oleh Hwasyo-Hwasyo jubah merah, dua orang gadis itu dapat menduga bahwa nasib yang lebih mengerikan daripada maut sendiri yang tengah menanti mereka. Namun mereka tidak berdaya sama sekali, hanya mengambil keputusan bahwa setiap kesempatan akan mereka pergunakan untuk mengamuk dan mengadu nyawa.